Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, MPA sudah 51 tahun ya. Setengah abad ini ya. Tadi saya sebutkan oleh Mas Kurniawan ya. Usia yang panjang ya ceritanya itu ya. Iya Pak. Jadi diawali pada September, sekitar September 1970. September 1970. Jadi 21 tahun yang lawi Mas ya. 21 tahun yang lawi ya. Iya, iya. 2 September 70. Ya ada gagasan untuk mendirikan, yaitu Pak Ratik Mansur. Mendirikan majalah untuk komunikasi. Sebenarnya pada saat itu belum ada ya. Belum ada media komunikasi antara kandul agama wabarakat namanya Jawatan Pendidikan Islam. Jawatan. Namanya Raja Wali keempat berapa ya. Iya. Sekarang jadi kompensi misalnya ya. Mencari. Adil-adilikan, kemudian mengaduk kepala. Dikukun dalam rapat pengawas, apa, rapat konferensi dinas ya. Jawatan Pendidikan Setiap Timur. Disepakati. Terbit lah yang pertama. Ini contohnya ini. Memibar Pendidikan Agama yang pertama kali seperti ini. Masih bersepat stensilan dan masih bisa sablon. Oh, ini majalah yang terbit pertama kali. Yang pertama kali ini. Ya seperti ini. 7 September 1970. September 1970. 1970. Edisi pertama sampai sembilan mungkin ya. Ya dibanding dengan yang sekarang. Ini seperti yang sekarang ini. Agak tempo sudah ini ya. Jadi sudah bertransformasi, Pak. Jauh ini. Sudah jauh ini timpung ya. Dalamnya juga sudah kata pakai color ya di sini. Pakai color ya. Sudah tampilannya menarik, Pak. Menarik, ya. Mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, tapi pertama kira-kira 30.000 SMP. 30.000 SMP. Untuk seluruh Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur. Pertama buru-buru agama di Jawa Timur. Lalu kemudian legalitasnya. Kita teruskan aja. Singkat-singkat aja. Nanti disemputkan oleh Pak Amin yang pertama di atas saya. Legalitasnya, Alhamdulillah. Jadi punya surat izin terbit. Waktu itu dari kepolisian. Karena masih rawan waktu itu ya. Memutukan BKI. Kemudian dapat surat izin cetak. Dari Depen 75. Dan Kamda. Kemudian STT. 1977. Artinya apa? MPA walaupun majlis kayak gini. Tetapi diurus legalitasnya itu. Sah. Sah. Jadi pertama kali terbit itu sudah legalitas sudah ada? Yap. Setahun kemudian. Setahun kemudian. Alhamdulillah. Lalu kemudian membutuhkan badan hukum. Karena ada ketentuan. Harus membutuhkan badan hukum ya. Dibentuklah. Yayasan MPA. Dengan atontaris tahun 74. Tahun 74. Tapi kemudian ada perutuan baru. Bahwa setiap penerbitan dinas itu. Langsung di bawah. Kanwil perwet agama. Dari pusat ini. Tahun 75. Maka kemudian. Namanya MPA itu. Dulu mimbar pendidikan agama. Oh dulu pendidikan agama Pak ya? Mimbar pendidikan agama. Kenapa itu Pak? Pendidikan agama. Karena memang konsumennya pendidikan agama. Guru-guru agama itu. Segmennya guru agama. Segmennya guru agama. Kan depanin agama itu ada guru agama. Ada urusan agama. Urusan agama berkaitan dengan kau apa itu. Wakap. Diperdikan. Waris. Tapi juga ada penerangan agama. Ada penerangan agama. Juga ada pengadilan agama. Berarti fokusnya ke guru-guru agama dan penyurupin dulu. Iya betul. Kemudian berubah tahun 85 itu. Jadi tahun 70 ke 85 berapa itu? 15 tahun. 15 tahun. Menjadi mimbar pembangunan agama. Mimbar pembangunan. Jadi cukupnya lebih luas. Segmentasinya bukan hanya untuk guru-guru agama. Tapi bisa untuk penyuluh agama. Untuk pegawai penerangan agama sendiri. Lalu untuk penerangan agama. Untuk KUA dan sebagainya. Karena di daerah yang tersebar itu. Disamping guru-guru agama madrasah. Juga ada KUA di kecamatan itu. Juga ada penyuluh. Penerangan agama. Disamping pegawai penerangan agama sendiri. Berarti Pak Hati ada transisi dari mimbar pendidikan agama yang dulunya dari guru-guru agama saja. Tapi sekarang lebih meluas lagi untuk mimbar pembangunan agama untuk lingkungan di Kemenang Jatim semuanya. Pembangunan agama. Begitu ya. Berubah ya. Jadi lebih luas ya. Lebih luas. Lalu misinya. Misinya waktu itu. Pembinaan dan pengembangan. Informasi, komunikasi, dedikasi, dan edukasi. Kalau yang sekarang lebih singkat. Informasi, komunikasi, edukasi. IK. IK. Iya, hanya tiga. Jadi informasi, jadi media ini bersebabkan informasi ke daerah. Atau tiba-tiba balik. Lalu kemudian komunikasi. Antara hubungan dengan Kemenang Jatim dengan Agama dengan daerah. Atau Kemenang Jatim dengan daerah. Lalu dengan edukasi, pendidikan. Ini misinya. Lalu pengembangan berikutnya. Pernah terjadi dalam rapat kerja dinas di Batu. Itu dikembangkan. Karena sudah membangun agama ya. Di Kanduil itu ada, disampai yang Islam. Ada yang non-Islam. Ada pemimpin mas Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Waktu itu. Hanya 4. Pemujuh belum. Baru-baru aja Pemujuh. Lalu diberi rubrik ya. Sekus paketan waktu itu beri beberapa, satu-dua hal mungkin. Tapi ternyata enggak lama itu berjalan. Karena khawatir di MBI itu ada air-air Quran juga. Khawatir nanti penyimpanannya itu kurang hati-hati dan sebagainya. Maka itu akhirnya tidak diteruskan. Pernah juga dikembangkan dengan pengadilan Tiga Agama dan IIN Senampel. Waktu itu IIN belum UIN. Juga di Batu itu. Dengan diberikan beberapa lembar rubrik untuk konsumsi IIN dan PDA. Tapi hanya berjalan beberapa nomor saja. Berapa edisi? Ya tidak. Berjalan lagi. Kembali, jahitohnya MBA, MIMBAR Menggunakan Agama khusus untuk warga Tiga Agama Sini. Ditambah dengan NIP 13, mas. Jangan lupa. Oh ya. NIP 13 itu adalah NIP-nya TIPUT. Yang mengajar di, Yang guru-guru agama yang mengajar di Madrasa. Jadi guru-guru umum yang mengajar di Madrasa. Itu juga banyak berlangganan. Sehingga apelahnya waktu itu, Kira-kira mencapai 32 ribuan pernah. 32 ribu. Jadi 3 ribu yang awal, 70. Kemudian berkembang tahun, Itu tahun 90-an lah. Sampai 2 ribu itu, 30 ribuan lebih. Sekarang agak menurun kan. Mungkin karena ada pengurangan DIPAN dan lain-lain. Ini 13 juga di perangganan. Nah seperti itu. Lalu kantor. Kantor itu dulu ya di Raja Wali itu. Jalan Raja Wali 24. Dulu di Raja Wali itu? Itu ada kantornya pendidikan agama, Perkurangan agama, dan penerangan agama di sana. Oh ya. Kalau kantor kan wilnya di Pregolan Bundar. Terbisa. Oh dulu di situ ya? Nah terbisa. Lalu di sana di Ristelah, dengan di sini, ke Tintang. Nah pindah di Tintang 85-an, 90. Di ke Tintang ini pindah, kantornya ikut pindah. Lalu kemudian pindah di Juanda ya. Menjelang tahun 2000-an itu. Di Juanda. Sampai sekarang ini di sana. Jadi 3 kali pindah. Raja Wali di Kedintang, Lalu di Juanda. Itu kantor MPA-nya, ya produksinya juga di situ, wartawan juga di situ. Iya. Jadi kan jadi satu dengankan gue soalnya. Iya. Ini saya rasa sekilas tentang sejarah ya. Muncul dan lahir dan perkembarannya. Nah ini jauh lebih lengkap Pak Lamen yang memahami. Kalau lebih ke manajemen pengelolaan MPA-nya sendiri, Pak Hadi. Itu yang dihadapi apa? Ya kendala pertama. Ketika saya, dari saya dari setap ya. Sama dengan Pak Lamen. Pak Lamen masukkan wil 73, tidak jauh di sana. Saya masuk 79. Iya. Jadi dari setap itu. Kemudian menjadi kasih, dari kasih kasubat, dari kasubat, ke pakset. Nah ke pakset ini dapat mengenai polisinya ini ya. Sudah polisi manajemennya. Jadi saat saya serah terima jabatan lindung, khusus untuk MPA, saya minta laporannya. Laporan lengkap dari pengelola yang lama. Baik mengenai pendanaan, percetakan, prasarana-sarana, aduh gimana sosial SETM-nya, MPA-nya, dan seterusnya. Ternyata kendala utama itu adalah, kita diceta dulu tiga kali. Tiga macam percetakan dulu. Kalau tidak dulu, percetakan Sundoro, percetakan Binaenmu yang lama ini. diukur, saya ikut ke sana dulu. Meninjau terakhir. Lalu percetakan Surya ini sampai sekarang. Memang gedung kita itu belum respektatif waktu itu. Ada gedung kecil di sebelah musholah, di sini. Kalau di sana dulu juga sama. Di sini yang saya ceritakan ya, yang mulai menderen. Tapi kemudian kita meninjaukan bagaimana jalan supaya memenuhi perseratan perkantoran, ada meja sidang, ada kursinya, ada AC-nya. Lalu kita bikin operation room. Ada pampang tulis besar gitu. Lalu kita tempel itu. Apa namanya? Covernya ini. Covernya ini kita gunting ini. Ini selama setahun. Di jajar ini. Karena judulnya ini tidak boleh sama. Tahun ini tidak boleh sama dengan tahun yang lalu. Kan ini majalah dinas ini. Hampir sama isinya. Kalau waktu maulit, ya maulit. Gatuh kemerdekaan, kemerdekaan. Kan gitu hari ibu-ibu. Walaupun ada subsub yang lain. Tapi laporan utara-sub yang lainnya kan itu. Jadi tidak pernah terjadi judul ini sama. Karena juga persendomnya. Kalau sekarang gini kan Pak Hading, kalau misalnya biar khawatir judul sama, kan ada simpen di file. Karena juga ada, berarti harus di... Saya sudah sarankan pada ini yang mesin sekarang. Coba beri persendom yang dulu aja. Di samping di cross-check lewat itu juga. Di tempel ini. Satu ini. Berarti banyak Pak Adi itu. Tempel banyak. Setahun. Kan hanya setahun. Setahun diturunkan. Ya. Hanya dua belas. Dan judul itu dulu disepakati empat kata. Hanya empat kata. Hanya empat kata. Tidak masuk itu. Beduri dan berbagi. Kalau orang panjang, kepada sesama. Berarti maksimal empat kata untuk judul. Sudah judul-judul kita juga seperti itu. Itu ya mas ya? Ya. Itu perasaan-perasaan. Kita cukupi mas. Kita berusaha untuk mencukupi. Bagaimana cara supaya kerasan. Lalu mengenai sarana dulu mas. Perlengkapan ya. Perlengkapan. Sudah mulai. Kita pindah di ketindang ini. Sudah mulai pakai komputer rice. Nah lalu kita cukupi. Pakai sistem komputer rice. Kita berikan komputer. Itu kalau itu masih. Mas segi itu ya. Yang besar itu di meja itu. Itu lalu kita berikan foto. Yang seperti Mas Alham tadi itu ya. Itu kita beli dulu ada itu. Apa itu yang dulu enggak terjadi? Lalu handycam. Ada handycam dulu itu. Ya ada handycam ya. Itu handycam. Sarana. Tapi Pak Adi. Waktu dulu. Waktu pertama kali terbit. Kan saya lihat tadi kan. Pak Adi menunjukkan majalah terbit pertama. Itu masih mesin ketik ya Pak. Iya itu lama itu. Mesin ketik itu. Yang di Raja Wali itu. Yang di Raja Wali. Yang 70-an sampai 80. Itu di sana ya. Seperti itu. Kalau sudah di sini sudah. Sudah mulai pakai komputer. Biasanya itu terbit sama ya. Setiap bulan ya Pak. Setiap bulan. Kalau misalnya deadline. Benar-benar deadline sampai ngelembur juga itu. Itu yang Pak Ramin yang tahu. Nanti yang jauh itu. Kalau sekarang berarti pakai komputer itu ya Pak. Komputer. Komputer Mas. Jadi memang komputer. Ini yang lama-lama kan ada. Kemudian agak lama dong. Kemudian kendaraan ya Mas. Lalu kendaraan kita itu. Pengirimannya di visi. Pengiriman kita punya sendiri dulu. Lalu kita beli truk. Lalu kita remajakan kalau sudah lawas gitu ya. Lalu kita beli lagi kendaraan. Kijang ekstra. Kemudian dari wanita yang kita beli. Lalu sepeda motor untuk personal staff itu. Ada tiga. Mudah-mudah mesti ada semua itu ya. Saya tidak kerti. Karena dulu kalau kita keluar itu. Kadang-kadang dipermainkan orang luar itu. Tapi kalau kita punya sendiri. Lalu pemegangnya itu adalah juga supir dinas. Kita tahu waktunya ini. Kapan kita cek. Jadi hampir setuju hari kita sudah cek. Kita panggil supir-supir itu. Cek itu apa yang kurang. Lampunya. Mau dicukupi. Kita punya langganan bengkel. Jadi enak. Jangan telat. Tidak telat. Kedua orang yang sakit. Maka ada begantuan gantinya. Distribusi akhir bulan atau memasuki awal bulan? Ya akhir bulan. Akhir bulan. Jadi diusahakan awal bulan itu sudah terima. Kan depan itu mas ya. Gajinya itu satu sampai tanggal lima kadang-kadang. Bahkan di Molo Rana di kota ya. Misalnya kota Kabupaten. Itu kan di kecamatan. Kayak Jember itu ada 31 kecamatan. Gawin-gawin jauh-jauh itu. Jadi tidak langsung tanggal satu itu. Di situ semua. Jadi mungkin rapat dinasnya itu. Ada rapat dinas setiap bulan itu. Para KUA dengan pengawat. Para madrasa. Sambil mengambil majalah ini. Kalau tanggal lima ya tanggal lima gitu. Jadi tidak pernah telat. Artinya distribusi awal bulan itu. Untuk jadi majalahnya sendiri. Itu akhir bulan. Akhir bulan. Dulu kan rapatnya ya. 21. 20. Seperti sekarang ini hampir. Jadi masih sama ya Pak ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ini sih. Masih konsisten. Sebelum akhir bulan sudah selesai materi. Dan percetakan kan 2-3 hari itu. Selesai. Lalu divisi pengiriman. Ya begitu ya. Mudah-mudahan sekarang dia teruskan itu. Kalau yang meromong-meromong. Kadang-kadang itu ada. Kejemuhan atau confused dan sebagainya. Sudah itu ya. Ini keadaan kita cukupi. Adminasi kita cukupi. Komputer sistem kompensi saya kita cukupi. Sehingga perseranannya selesai. Kemudian percetakan. Suriainya untungnya baik. Menurut saya itu baiklah. Saya ada pengertian. Karena sudah lama. Walaupun kita dulu-dulunya itu. Tapi secara terakhir itu kita tidak pernah nunggak ya. Insya Allah tidak pernah nunggak. Mereka mengerti kita mengerti. Ya cara kerjanya itu. Alhamdulillah. Ini bagus ya. Kalau saya tanya sendiri. Majalah dulu masih halamanya sama dengan sekarang atau sedikit? Pernah lebih dulu itu. Pernah lebih banyak tapi kemudian dikurangi. Nanti ada perkembangan. Saya teruskan dulu ya. Keserahan pengelola. Bagaimana supaya pengelola ini bagaimana kerasan gitu lah ya. Di samping kantornya juga bagus. HR-nya kita tambah. Memang kita tambahkan sesuai dengan kemampuan. Kita naikkan itu. Kita naikkan. Keserahannya kita naikkan. Meningkatkan frekuensi pertemuan, hubungan. Malah di inas itu. Jadi kalau di inas itu mungkin kanwil atau pak kanwil kita beri bahan. Seperti yang berkepalkan. Di bawahnya kan tepat itu ada KTU namanya. Nah itu yang melola MPA. Bersama bendara sana. Itu harus kita hubungi. Kadang-kadang rapat cukup kepala. Kadang-kadang rapat dengan KTU. Itu beberapa kali dalam setahunnya. Supaya hubungan baik. Kemudian juga kita beri souvenir. Beberapa kali. Pas dinas colak dulu itu kayak colak. Pak kepala dengan Pak Kasubat. Jam dinas kayak itu. Jam dinding. Kemudian dari itu kayak MPA itu. Apalagi dulu itu ya. Data yang sekarang apa dituliskan itu ya. Ini dengan Pak Kepala. Itu mengenai hubungan dengan daerah. Lalu kualitas MPA bagaimana? Supaya meningkat itu. Kita untuk mengetahui feedback dari daerah. Apa yang dipindah ke daerah ini. Majlis kita ini kan baru berubah yang sekarang ini ya. Ya. Pak Jaya di mana itu ya. Yang kita akan nge-prep katanya Bram itu. Lalu kita kembalikan kayak yang dulu. Ada rubrik keluarga. Ada cerpen. Ada apa namanya. Teka tepi. Teka tepi. Apa lagi Mas Munir? Kutbah juga masih ada. Kutbah masih ada. Jadi yang lama-lama itu yang terhapus di adegan lagi. Disamping kesehatan dan macam-macam. Kalau yang pokok kan sesuai dengan topiknya ya. Iya. Alhamdulillah ini praktikasinya. Kalau mengenai kualitas MPA ini ya. Disamping. Pernah kita garingan survei Mas. Dua kali. Survei atau apa namanya. Angket ya ke daerah. Ada tim. Diberikan angket. Satu bulan kembali. Kita bergabung tembak. Angket yang bagus. Mengetahui rubrik-rubrik mana yang tidak disukai. Yang disukai. Dan usul mana. Itu dua kali sudah. Mas Alhamdulillah. Yang sekarang itu. Perubahan-perubahan yang sampai sekarang masih disukai. Rubrik apa? Iya yang dicamping laporan-laporan. Laporan-laporan. Laporan khusus. Juga yang keluarga. R&T. Tegi-tegi. Dunia Islam. Hotbah. Malah itu ada hotbah. Itu dulu kan pakai saku. Buku kecil gitu ya. Itu orang-orang daerah senang. Kan orang guru-guru agama atau penyelur yang suka. Atau kepala-agama yang suka apa namanya. Hotbah. Jumat atau hidup di tia tahap. Itu saja dia dibaca itu. Saya pernah ada orang di Jumbo itu. Pak, hotbahnya MPR langsung dibaca itu oleh Pak. Jadi itu menjadi khasnya MPR ya Pak ya. Kebanyakan orang daerah. Iya. Itu masih disenangi ya. Seperti itu Mas. Lalu dua kali ya. Lalu menyelesaikan. Antain menyesuaikan halaman. Ada usul halaman ditambah. Rubrik ditambah dari daerah itu. Kita masukin itu. Tangkat tegih, Jerman, Jepen. Lalu keluarga, ruang remaja ya. Ruang remaja dan sebagainya itu. Jadi sudah memenuhilah kita itu. Insya Allah sudah memenuhi. Lalu apa kontribusi kepada pembaca? Pembaca diberi kesempatan untuk menulis. Kita dari ada guru ke para sekolah. Penyuluh ke para pengawas. Alhamdulillah kontribusnya bagus. Dan saya lihat tulisannya mereka bagus-bagus itu ya. Bagus-bagus tulisannya. Itu green point untuk menaikkan pangkat fungsional. Green point. Lalu juga ada untuk itu. Kadang-kadang kita untuk menikmati kualitas itu ada special edition. Seperti bilang kemarin saya, edition khusus lah. Lalu kita ulang tahun kemenang HAP yang misalnya 50 atau 25. Kita adakan special edition. Ini dulu tempu itu lah. Jadi ceritanya banyak alaman untuk itu. Itu berbagai kali dulu diadakan. Alhamdulillah pemerintahnya banyak. Sekarang diadakan lagi. Seperti itu. Bagaimana untuk menikmati kualitasnya DM-nya, reporter di Ganul dan di daerah. Kita adakan training. Kita adakan mendatangkan pembicara senior dari Jauh Post pernah. Betul. Jauh Post pernah. Majalah apa lagi yang di Jawa Timur yang terkenal itu. Dari Pemda pernah. Dari beberapa yang sancilah. Majalah-majalah yang bagus-bagus. Kita adakan itu. Beberapa kali. Lalu kawan-kawan diberikan ID card. Pass. Cut to pass. Yaitu S-card tiap tahun. Mesmi. Jaket. Berapa kali bisa jaket ganti itu. Hitam, hijau, dan sebagainya itu ya. Itu untuk termasuk yang di daerah. Nah ini penerbangan itu masuk dengan di daerah. Jadi semuanya dapat ya Pak ya. Termasuk menulis. Menulis features, menulis artikel. Artikel. Itu Mas ya. Itu untuk SDM-nya. Job training, kunjungan ya. Diktat MBA. Betul. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu kontribusi pada pelanggan. Apalagi antara lain. Bagi pelanggan-pelanggan yang meninggal dunia, diberi santunan kematian waktu itu. Ada talibnya. Mudah-mudahan sampai sekarang diteruskan itu. Ya. Tidak tahu itu. Mudah-mudahan loh ya. Diteruskan. Ada itu. Kalau di daerah dikampirkan, gampang ya. Ya. Sudah bagaimana ya? Lewat dinas. Diteranspor lewat dinas. Lalu kepada kanwil apa gini? Hubungannya. Hubungan kita dengan kanwil. Pada ujabut utama ini kanwil memang. Ya. Baru kita ke pakset itu. Baru pengelola. Ya tetap kita. Sudah pakai yayasan, Mas. Ada yayasannya. Yayasan sudah diakpo di sini. Ya. Tidak boleh di dalam dinas ada yayasannya. Juga tidak boleh penerbitan langsung. Maka di tangani koperasi yang di tangani. Ya. Di tangani koperasi. Lalu apa kita membantu? Membantu kehidupan dinas profesional. Dulu untuk membantu kebegawaian. Ya. Nah, membantu pembangunan gedung kanwil yang sayap kanan, sayap kiri itu. Termasuk mungkin masjid yang sekarang. Bantu sebagian sebagai kemampuan. Lalu menyerahkan sebagian tanah. Di Bayi Tussalam ini untuk SDSM. Di Bayi Tussalam. Ini bantuan dari kita ya tanahnya. Dari pihak. Ya. Dari bayi. Tanahnya. Sebagian kita tertentu di sini untuk TK Ternu Anita. Itu yang kita beri. Yang Bayi Tussalam, yang Bayi Tussalam. Seperti itu, Mas. Lalu kepada kanwil lagi. Jadi, ini kontribusi ini. Mungkin terakhir ini. Ini kayak Presmian Gergong 2002. Terakhir ya. Ini kita menurut-menurut ini. Lintasan sejarah kanwil depan Allah Jawa Timur ini. Ya. Ini belum ada di Indonesia. Ditiru ini. Sama ada ini. Saya lihat ditiru oleh Jawa Tengah. Jawa Teng, Jabar ini. Ada ini. Ini sudah. Tapi Jawa Timur sudah bikin ini. Ini enggak sembarangan, Mas. Menjadi buku berarti, Pak, ya? Ini buku sejarah kanwil Jawa Timur. Jadi, setiap pegawai, mestinya saya sarankan dulu zaman saya, harus beli ini. Harus dibaca ini. Harus dibaca. Supaya tahu apa tugas pokoknya depan itu. Ini, Mas. Saya tahu ya, Mas. Ini ditiru oleh provinsi yang lain, Mas. Dan di dalamnya itu bercerita tentang bagaimana perjalanan MPA dari awal sampai akhir. Dari dulu sampai sekarang ini bagaimana? Dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Ini kan cemasannya. Artinya di dalamnya juga ada landasan yang tetap untuk harus berpacu pada itu, ya? Betul, Mas. Kalau ini kan PA, jarak MPA. Jara MPA. Itu ada di sini, Mas. Oh, ya. Insya Allah begitu. Saya rasa itu, ya. Ya. Lalu, saya tinggal dulu. Asetnya banyak itu, ya. Saya 2003 itu mutasi ke dosen, karena suruh BC saya guru. Dosen YN, BUNA-NANPEL Surabaya, WIN. Saya diminta ngajar sana, tapi saya melihat di luar. JPK di Umuh, Surabaya. Jadi sampai pensiun tanggal Januari 2013. Dari pensiun itu. Jadi tambah 65 tahun, ya. Jadi kolongan 4 ini sudah. Alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah, saya tidak meninggali hutan. Sudah meninggali, ya, mana-mana, dana cukup banyak waktu itu. Waktu jauh saya, di bank semua wangi yang saya pegang. Tidak tahu setelah itu bagaimana. Tapi yang jelas, kantor kita dulu mau saya bangun di bawahnya gedung tingkatnya, Mas. Sampai tamu sholai, bujir itu. Ini kan ada gedung besar baru, ya. Ini bawah cepat itu. Sekarang dipakai oleh bidang pendidikan. Kalau tidak dirum. Itu rencana kantor kita. Jadi lengkap, dan ada pantornya, ada ruang kepala, setop, ada operasi itu, ruang rapat, perpustakaan. Oh iya, perpustakaan, Mas. Iya. Saya dulu beri buku-buku untuk jurnal yang perpustakaan. Oh. Untuk menambah ini, ya. Iya. Pengetahuan. Dan yang kedua, setiap tahun di bendel ini, ya. Pak Garjito dulu yang bendel. Ada bendelan tahunan, ya. Bendel tahunan ini. Ini sampai sekarang teruskan ini. Karena ini, saya melihat di Amerika, ya. Apabila saya ke Amerika. Dua, tiga bulan sana. Itu ada microchip namanya. Waktu itu, di sini belum ada HP waktu itu. Iya. Tahun berapa, ya. 80 berapa, ya. Jadi, dokumen-dokumen 1.500, 1.500, 1.500, itu ada semua di layak. Di cek, gitu. Film-film. Microfilm. Tapi saya berpikir, kalau itu, kalau kita tidak punya biaya itu, paling tidak di bendel. Bendel tahunan. Itu dulu Pak Garjito sudah itu. Caman saya. 2023 aja itu. Misalkan. Tidak tahu sekarang apa ada itu. Tolong kalau ada dan guning-guna ini sampai di bendel. Amp ya? Pak, ya. Di bendel. Yang tahu ini di minta dana pada Pak Bram. Kalau masih Bram, ya. Jadi, di bendel ini. Di bendel gini. Jadi, carinya gampang. Gampang carinya. Saya mau lakukan gagasan, tapi tidak ditanggap oleh yang lain. mau bikin buku tentang pondok pesantren yang ada wira usahanya yang kedua, manunggulan madrasa unggulan, ada man ada sanawir, ada ini sebelum Buhuf Viva mengadakan pop tapi yang lain itu dia saya banyak gagasan-gagasan baru banyak disini, banyak mas saya ingat itu, mau nih dia saya, wah anginya orang-orang dikumpulkan, jadi buku kirim ke Buhuf Viva bukan lain, bisa dijual karena memuat pondok pesantren yang punya wira usaha manunggulan yang punya boden keras, punya pertanian, punya pertanian sekarang masih ada bahan itu pondoknya masih ada, tinggal diterpon aja apa masih arti pak pondok ini ada apa masih ada usaha itu, ah catat cawang, cawang diisi 50 pondok tepat sekian edisi pertama, edisi kedua ya nah gitu loh mas tonton itu, itu bahan ini yang mau kerja ini udah mau kerja ya tapi dibentuk tim ada HR-nya, jangan lupa ya oh ini aja, dulu ada HR-nya ini dulu kan ini ada tim pengarahkan pengarahkan saja ya lah tim menuliskan editor ini itu Pak Hati, Pak Ramit Pak Ngowarti sudah meninggal Pak Suri meninggal Ahmad Hussein masih ada Pak Mahdi yang jadi DPD Jakarta itu Pak Mahdi ketahuannya juga ditingkatkan kualitasnya kesejahteraannya juga diperhatikan kemudian tidak hanya ngurusi internal tapi MPA sendiri juga berkontribusi juga dengan kanwil dengan orang luar dengan pelanggan dengan depak semuanya nah, artinya keberlangsungan MPA bisa bertahan sampai sekarang otomatis ada kultur yang sudah terbentuk kan Pak Hati nah yang masih pakem sampai sekarang berarti bisa dijelaskan gak? jadi begini mas ya Pak-Pak Kepala Kanwil atau Kabak Set Kabak Kita sekarang itu harus inform di dalamnya harus orang yang betul tahu karena itu waktu mahasiswa saya dulu menulis saya dulu melalui majalah ya paham saya jadi ini betul-betul perlu perhatian ada waktu husus dari Pak Pimpinannya itu untuk seperti ini gimana kendalanya apa kemajuannya progressnya apa kendalanya apa terus apa masalah yang perlu diperuitaskan harus kecahkan itu tiap bulan itu berarti ada perhatian ada pengawasan perlu dari atas jadi kalau ada laporan misalnya ini Pak nunggu hutang sekian telepon langsung gak usah kakin surat telepon langsung Pak ini betul-betul tolong dicukupi gak sui-sui mas betul ya ada kerjasama ada yang baik kalau ada kendala ngomong dulu ngomong itu gampang mas Pak saya butuh butuh Pak butuh handycam gitu ini langsung bikin proposal ketik jadi kebutuhan untuk menunjang segera ini ya tidak berbulan-bulan ya satu-dua hari sudah keluar kalau belum ada loh ya dan anak-anak gak berani macam-macam iya kendalanya bagus ini supirnya juga bagus cukup akhirnya cukup jangan sampai sakit jangan sampai ngantuk dan Alhamdulillah undang-undang itu diteruskan nanti kalau enggak ya dirapatkan ya sani kerjasama ya kemudian Pak Hadi kalau bicara daya tahan nih kan media cetak masalah termasuk media cetak dimana di tengah-tengah sekarang ini kan marah penggunaan online nah daya tahan sendiri menurut Anda Pak Hadi bagaimana? ketika dulu ditemukan HP saya pernah saya dulu langganan jauh pos langganan Tempo langganan Republika tapi saya berhentikan pasal pensiun itu dengan Republika itu kan ada tulisannya artikel itu akan belum dikar koran-koran nanti itu teman-teman majalah-majalah karena orang besar melihat peserta online ini ternyata kan mesti ada sekarang beberapa majalah yang eksis itu ya ada jauh pos juga walaupun saya tidak tahu apa mengulangnya jalan pandai ya dan majalah-majalah yang seperti dinas-dinas itu ya mungkin juga banyak yang anu tapi kalau saya begini ya ini kan barang ini segmennya sudah pasti segmennya sudah pasti bukan dijual di warung di toko digantung-gantung nah ini enggak ini kalau ini sudah dikelola dengan baik isinya Pak rugi mas kasihnya orang karena saya tahu dikandung itu ada orang yang suka orang dari luar padahal orang itu tidak pinter ada orang yang masih hidup sekarang kan saya lalu ketemu itu gak mau baca kamu sudah pernah nulis gak mau baca padahal isinya bagus ini isinya sudah mahal saya jelek semua kan bagus ini ada yang bagus kan orangnya itu sekarang pensilnya yang tak agak baik masih punya tidak jadi apa tidak jadi bicarakan saya gini modelnya saja ini ini tetap eksis karena apa karena segmennya sudah jelas marketnya sudah jelas saya masih asal pimpinan Goodwill dari atas sampai ke bawah kesteraan ada profit sharing ya tadi kesteraan di berat misalnya insya Allah masih bertahan sampai mungkin 10 tahun 20 bahkan selamanya tetap bertahan kita kan setengah abad setengah abad saya di paruh itu kalau saya masuk 80 dari ke 80 itu baru 10 tahun dengan berdirinya kalau saya menjepat waktu menolah ini tahun 2000an ya 2000 itu 70 30 tahun berarti ya ya 30 tahun dari 51 tahun dikurangi 30 tahun jadi saya pertengahan lah meneruskan sekarang terusnya sekarang ini mudah-mudahan bahwa kita sekarang ini juga tetap goodwillnya bagus ya ini amin oh enggak ya bagus iya saya rasa itu iya mungkin sebelum para pemirsa membar TV kita tutup mungkin ada harapan apa Pak Hadi untuk MPA ke depan yang sekarang sudah menginjak usia setengah abad tadi yang Pak Hadi sebutkan ya betul jadi memang ada di ada kan ada di dalam manajemen itu kan ada mengumahmi kekuatan kelemahan dan peluang kekuatan lawan lalu kita memahmi kelemahan kita juga iya apa kelemahannya lalu ada peluang iya iya kita harus kawinkan antara kekuatan kelemahan kita kekuatan dikawinkan iya terus peluang yang ada itu itu uang yang jangan disiasiakan walaupun ada HP ada ini tetap dengan lawan itu ini harus betul baik jaga isinya jaga niat kita jaga goodwill kita dari pimpinan sampai yang pengelola sampai yang di daerah insya Allah pelanggan diberi kesempatan untuk nulis ini alhamdulillah sudah kalau kurang ada laporan daerah yang senang orang-orang ini saya pernah jadi kepala Kenter Perceber dia disebut disini paporan daerah senang jadi ada ruang buat mereka apalagi nulis tulis guru-guru beri kesempatan kalau misalnya sekarang banyak nulis Jorjo Malang mana lagi itu ya coba di-share yang lain dari daerah yang lain supaya diberi kecil gini loh mana daerah yang lain kok tidak menulis baik gurunya penulisnya sebut saja kondok-kondok kecil jadi ditulis malah saya berkesan beram itu tolong beram itu ada kondok-kondok yang punya usaha wiras krafta yang menonjol apa kemarin kripik ini kripik itu muat itu senang dia kan depannya ditempun reporternya ditempun suruh hunting ke sana nanti diberi HR gitu loh dulu gitu ya saya dulu melalui rubrik manajemen juga melalui rubrik bisnis juga iya tapi terlalu banyak tidak harus catwa cukup itu saja jadi rubrik-rubrik yang sudah ada tetap dipertahankan kalau bisa lebih banyak lagi rubrik yang lebih menarik seperti tambahan ada pengusaha-pengusaha itu tadi ruang buat mereka tapi saya dengan ikhlas menyampaikan mesuai dengan pengamalan saya kurang lebihnya seperti itu sejarah lintas yang merahkan antara Pak Ramin yang banyak iya yang terakhir itu mudah-mudahan yang baik diteruskan lah amin 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 majalah mimbar pembangunan agama semoga bermanfaat karena sangat mengedukasi sangat menginspirasi sangat menginovasi bagi kalian semua yang ada di rumah karena MPA ini umurnya tidak terbilang baru sudah lama setengah abad per 7 September 1970 MPA sudah genap berumur 50 tahun ya wajahnya sekarang tidak lagi titang putih atau pakai mesin ketik karena sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman sehingga kami harap MPA tetap bisa maju dan terus berkembang bertransformasi terus tetap berlandasan dengan MPA sebagai media informasi komunikasi dan edukasi sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati